Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Akaner Oke untuk kali ini kita berjumpa lagi di channel Akanerning Saat ini kita akan membahas tentang present perfect tense Tetapi yang nominal sentence Yang kemarin sudah saya bahas adalah verbal sentence So yang sekarang adalah nominal sentence Perbedaannya apa? Jadi kalau kalimat nominal sentence itu adalah predikatnya berupa to be Dan to be itu menghubungkan antara subject dengan complement disini Jadi itu perbedaan nominal Tapi kalau di dalam verbal itu kan predikatnya berupa kata kerja Tapi kalau di nominal predikatnya berupa to be itu perbedaannya So langsung saja ya Jadi silahkan disimak buat teman-teman ya Untuk nominal sentence present perfect tense Disini adalah rumusan seperti ini Jadi kalau di dalam simple present Ada kan yang nominal Yang nominal itu kan SMR Sama complement kan Kalau disini adalah Yang bisa kita lihat adalah disini ada Rumus nominalnya adalah Yang pertama positif, negatif, dan negatif Yang pertama adalah positif Disini ada subjek Have, has Have atau has Plus bin Setelah itu complement Nah disini complement Complement itu ada tiga sih ya Jadi biasanya disebut dengan ana ya Biasanya disebut dengan ana Ana itu apa? Adjective, non, at fault Jadi kata sifat, kata beda, keterangan Jadi disebut dengan ana Biasanya kalau lebih mudahnya kan Jadi complement ada tiga Adjective, non, at fault Disini Subjek, have atau has, been Disini kita pakai been ya Kemudian yang negatifnya Tinggal nabahkan not Sebelum been ya Jadi subject have atau has Plus not Plus been Complement Kemudian ada Have, has Subjek, been, sama complement Complement itu tergantung Kamu kalimannya seperti apa Sekarang Sampai disini bisa Bisa didapet ya Perjelasan sampai disini ya Jadi untuk rumus nominal Yang present perfect tense Seperti ini rumusnya Jadi subject have, has, been, sama Oke Gunanya untuk apa? Seperti ini Contohnya adalah Yang pertama disini ya Kamu bisa melihat You have been in my school Nah Dalam Indonesia apa? You have been in my school Jadi present perfect tense itu kan sudah Artian Sudah yang pernah kita bahas kemarin Jadi seperti ini kalimatnya You have been in my school Kamu sudah Berada di Sekolahku Gitu Jadi Mantraannya seperti itu Jadi Kata Apa? Pubinya ya Disini adalah menghubungan Antara subject dengan Complement Ini complement Berbentuk Advol Ya ini Advol Advol Ya disini Jadi keterangan Keterangan tempat disini Adverb Adverb of place Ya You have been in my school Kamu sudah berada di sekolahku Jadi seperti itu Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk Translate sudah Jadi kamu harus paham dengan Grammarnya Dengan pensisnya Nanti akan Kalau kamu cari artis Sudah di kamus Nanti banyak akan kamu Dembaik Disitu Kalau kamu sudah paham dengan grammar Minimal dengan ini Nanti akan memudahkan kamu Untuk Menkenalkan seperti itu Ya sekarang yang negatif You have You have not been in my school Kamu Belum Berada di sekolahku Berarti You have not been in my school Jadi kebalikan Sudah kan belum Kalau kamu artikan Tidak gak boleh Jadi kamu Kamu tidak berada di sekolah Berarti itu Maksudnya adalah Simple present yang nominal Tapi ini adalah Sudah kebalikannya Berarti Belum negatifnya Jadi You have not been in my school Oke Yang sekarang adalah Have you been in my school Apakah kamu sudah berada di sekolahku Have you been in my school Apakah kamu Sudah berada di sekolahku Atau Sudahkah kamu berada di sekolahku Ya jadi Jadi ini Untuk eksempelnya Mungkin sampai disini Ada yang Mau ditanyakan gitu Atau mungkin Mau diskusikan lagi gitu Langsung saja ya Kita melihat Question disini Ada empat ya Ada perbedaan disini Yang satunya translate Yang satunya lagi Nanti adalah Move ya Change position maksudnya My father has been sleepy Nah disini My father has been sleepy My father sebagai sub Subject Ya setelah itu disini adalah Come Complement 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 berbentuk apa ini Berbentuk apa ini Ya sleepy Disini ya Jadi My father has been sleepy Sekarang negatifnya apa Langsung saja Has my father been sleepy My father has been sleepy My father has been sleepy Apakah ayahku sudah ngantuk Mungkin karena semalaman Bergadang ya Sekarang yang Saya sudah lapar Saya sudah lapar Saya sudah lapar Saya sudah lapar Sekarang yang tadi kita adalah Subject Saya sudah lapar Saya sudah lapar Berarti dia butuh apa Have apa Has Dia disini butuhnya Have Setelah itu Be Lapar itu apa Lapar itu Hungry Ya Lapor itu hungry I have been hungry Saya sudah lapar Negatifnya gimana I I have not Been Hungry Saya belum lapar I have not been hungry Saya belum lapar I have been hungry Saya sudah lapar Nah Sekarang yang Interogatif Langsung saya taruh bisik Have I Apa lagi Been Ya Apakah saya sudah lapar Jadi sendiri ditanyakan Apakah saya sudah lapar Jadi Have I been Hungry Apakah saya sudah lapar Sekarang yang positifnya adalah I have been hungry I have not been hungry Have I been hungry Saya sudah lapar Saya belum lapar Saya sudah lapar Sekarang Sambil sini Yang mana Sekarang yang Yang mana Dia sudah disana Selama tiga tahun Berarti bahasa Inggris siapa Dia Oh dia Sekarang saya kasih Dia perempuan Karena saya suka dia perempuan Jadi Dia perempuan Berarti langsung saja adalah She She itu butuh apa Has apa have Dia butuh Has She has Nah itu apa Disana Disana She has Been Disana apa Disana There She has been there Selama berarti disini Menggunakan For Three Years Dia sudah berada disana Selama Tiga tahun Jadi ini Terasnya Seperti ini Bapak teman-teman Yang membelajar Present Perfect Yang nominal Jadi tidak menggunakan Kosa kata Kata kerja disini Dia menggunakan Complement Objective Non Adverb Disini Sekarang yang negatif She has Been Three There Four Three Years Berarti She Has Selama itu Complement 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 Apa ini Akhirnya Now She has Not Been There For Three Years Ya Jadi She has Not Been There For Three Years Dia Belum Berada Disana Selama Tiga Tahun Sekarang yang Interogatif Yang interogatif Tinggal kita Balik Aja Has She Apa lagi Has she Been There For Three Years Apakah Dia Sudah Berada Disana Selama Tiga Tahun Mungkin Dari Teman-teman Ini adalah Penjelasan Tentang Rumus Nominal Sentence Dari Present Present Tentang Tentang Jadi Saya Ulang Lagi Untuk Komun Seminal Disini Adalah Kalimat Yang Predicate Berupa To Be Dan Kata Dan Tersebut Menghubungan Antara Subject Dengan Humblement Jadi Menghubungkan Dia Dia Menghubungkan Tapi Kalau Di dalam Kalimat Verbal Kalimat Yang Predicate Berupa Kata Baca Jadi Buat Teman-teman Yang Masih Bingung Gunakan Aku Sudah Disana Saya Sudah Disini Pakainya Ini Present Perfect Yang Nominal Disitu Jadi Alangkah Bagusnya Kita Belajari Grammar Dan Menempuni Grammar Biar Nanti Apa Kita Memudah Untuk Mentranslate Speaking Atau Ketika Kita Mengerjakan Soal Atau Kita Melihat Buku Buku Yang Inggris Disitu Tanpa Grammar Hancur Serius Jadi Mungkin Kalau Kamu Cari Di Google Translate Kamu Akan Mencari Kata Sudah Sesudahnya Dalam Kata Sentence Apa Kalimat Apa Nanti Akan Kamu Ketahui Disitu Meskipun Kamu Menggunakan Google Translate Tapi Kalau Kamu Mengetahui Grammar Mudah Nanti Memilah Teman Teman Semua Pokoknya Jangan Putus Asa Belajar Inggris Belajarlah Dari Basic Dari Dasar Nanti Kamu Paham Sampai Atas Disitu Sayang Sekali Kalau Kamu Gak Berhasil Dari Basic Nanti Sampai Atas Pun Masih Bingung Kenapa Disebut A Kenapa Disebut B Oke Buat Teman Semua Dan Terima Kasih Sudah Stay Di Sampai Video Berikutnya Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh